Hai semua, welcome back to my channel dengan Dewi Regina dalam gemar mamas Dalam video kali ini, saya akan membuat resep lengkap risol kampung Mulai dari pembuatan kulitnya, isian bihun dan sambal kacang Ini kulitnya sangat lembut, tetapi anti sobek Pembuatannya juga sangat mudah, bisa sebagai frozen food Atau langsung digoreng, dan ini recommended banget ya teman-teman Terima kasih banyak bagi semua yang sudah mendukung channel ini Semoga sehat selalu dan penuh berkat Bagi yang baru bergabung dengan channel ini Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe Tekan tombol loncengnya, like, share, dan komen Pertama-tama kita akan membuat isian risol kampungnya dulu Di sini ada 3 sendok makan minyak, dipanaskan Kemudian tumis 3 siung bawang putih yang dihaluskan Dan 3 butir bawang merah diiris Setelah wangi, masukkan wortel 250 gram yang sudah diparut Diaduk sebentar Lalu masukkan 3 batang bawang daun yang sudah diiris Dan seledri 3 batang yang sudah diiris juga Masukkan bumbu, kaldu jamur setengah sendok makan Garam setengah sendok makan Lada setengah sendok teh Dan gula satu sendok makan Kemudian diaduk sampai matang wortelnya Setelah dirasa sudah matang Kita masukkan bihun jagung kering Ini 200 gram yang sudah direndam Kemudian diaduk, diaduk, diaduk seperti ini Nah ini karena terlalu panjang-panjang Tadi lupa dipotong Kita gunting-gunting dulu seperti ini Biar tidak terlalu panjang Ini tes rasa Sudah enak Ini lalu sisihkan Nanti kita akan pergunakan sebagai isian Selanjutnya kita akan membuat sambal kacang Untuk risol kampung ini Kita rebus dulu cabai sama bawang putih Kemudian masukkan ke dalam blender Cabai, bawang putih, kacang tanah 100 gram Ini sudah saya sangrai Dan air 300 ml Kemudian di blender sampai halus Ini sudah halus Lalu dimasak sampai mendidih Sambil diaduk ya Supaya tidak gosong Ini sudah mendidih Sudah matang Pindahkan ke wadah Dan nanti juga akan kita pergunakan Beri perasan lemon 1 sendok makan kira-kira ya Lalu diaduk Selanjutnya kita akan membuat kurit risolnya Terigu protein sedang 200 gram Maizena 3 sendok makan Telur 2 butir Kaldu ayam 1,5 sendok makan Minyak 2 sendok makan Air 600 ml Kemudian diaduk Semuanya sampai tercampur rata Supaya memastikan tidak ada tepung yang menggerindir Kita saring Supaya adonannya menjadi lembut Seperti ini Selanjutnya panaskan teplon Teplon diameter 21 cm Beri sedikit minyak Lalu oleskan Dengan menggunakan tisu Dan ini siap untuk dimasak kulitnya Ambil 1 sendok sayur Kemudian diputer-puter seperti ini Melingkar Supaya permukaan dari kulitnya menjadi rata Ketebalannya sama Nah kalau bagian pinggirnya sudah kering Seperti ini Dan kalau digoyang Dia sudah tidak lengket lagi di teplon Itu tandanya sudah matang Lalu kita sisihkan Dan pindahkan ke wadah lain Lanjutkan dengan cara yang sama Sampai semua adonan kulit risol ini selesai Dipentuk Nah ini kita juga Masukkan 1 sendok lagi Diputer-puter Membentuk lingkaran seperti ini Sehingga ketebalannya akan sama Nah setelah pinggirannya itu semuanya kering Dan tidak lengket lagi di teplon Itu tandanya sudah matang Lalu kita angkat dan pindahkan Seperti ini Ini semuanya sudah selesai kulit risolnya Ini kita lihat Coba kita review dulu dia Mulus banget ya permukaannya Ini walaupun kita remas-remas Dia tetap kokoh Tidak sobek sama sekali Jadi dia lentur ya Kulitnya lentur Lembut dan anti sobek Nah ini siap untuk kita beri isian bihun Ambil selembar Kemudian beri isian bihun Jangan terlalu banyak ya Supaya nanti gampang digulungnya Kemudian gulung Lipat lalu digulung Seperti dalam video ini Dan bagian ujungnya diberi lem-lem Ini adalah boleh dari sisa adonan Atau campurkan terigu Dengan sedikit air Lalu dilarutkan Seperti ini Pindahkan ke wadah Lanjutkan memberi isian Bihun semuanya Sampai selesai Perhatikan ini Dilipat Lalu digulung Kemudian ujungnya di lem Menggunakan sisa adonan Atau seperti saya tadi bilang Terigu yang dilarutkan dengan air Lalu di lem seperti ini Pastikan dia rapi ya Sudah rapi Seperti ini Semuanya sudah selesai diisi Dan ini siap untuk digoreng Atau bisa juga kita frozen Disimpan Bisa dijual Sebagai ide jualan Bisa dijual Atau Sebagai stock kita ya Nah ini Untuk frozen foodnya Sebagian saya akan goreng Panaskan minyak secukupnya Kita goreng dengan menggunakan api sedang Setelah minyak panas Masukkan Risol kampungnya Kemudian kita goreng Sampai berubah warna menjadi Coklat keemasan ya Golden brown Kalau dia sudah mengambang seperti ini Kita putar dia ya Supaya memastikan Semua bagian dari risolnya Matang sempurna Jadi cara pembuatannya Sangat gampang ya Nah karena ini Saya memilihnya Kulitnya itu yang lembut Dan anti sobek Kalau teman-teman Pengen yang crispy Garing gitu Itu boleh menggunakan Kulit pangsit Atau kulit lumpia ya Bisa silahkan dibeli saja Itu akan sangat crispy dia Kulit yang saya buat ini Lembut dan anti sobek Ini sudah matang Kita angkat Lalu ditiriskan Usahakan cara meniriskannya itu Risolnya itu tegak ya Supaya minyaknya turun sempurna Lanjutkan menggoreng Dengan cara yang sama Sampai semua risol kampung ini Selesai digoreng Ini juga sudah matang Angkat Nah seperti ini Cara meniriskannya Kita tiriskan Secara tegak ya Kemudian kita pindahkan Ini sudah siap Untuk dihidangkan Ini tadi Sambal kacangnya Bagus banget hasilnya ya Wow Ini dia hasilnya Wangi banget Kita Kasih sambal kacang Yummy Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton See you in the next videos Bye bye Bye